Hai jumpa lagi di channel Usna ini elektronik nah kami sekarang mau memberikan tutorial tentang kerusakan televisi LG 32 LF5 20 ayah guys TV ini kata orangnya matot mati total hari kita kita coba dulu ya Kenapa bener kata orangnya itu mati total ini ini langsung ke sensornya ini guys coba kita coba gini ya kita coba dulu dalam keadaan terbalik nggak apa-apa mis yang penting tutorialnya bisa dipanggil ini sudah saya colokin ya bener gas matot guys enggak ada tanda-tanda kehidupan guys oke deh selanjut Mari kita eksekusi TV ini kita bongkar kita oprek sampai selesai review moments later Oke lanjut gas Mari kita telusuri part apa yang rusak di televisi ini ini penampakan mesin TV nya ya ini modul untuk TV nya dan ini untuk PS punya ini guys penampakannya seperti ini masih original semua Aduh kita coba kita nyalakan lagi dan kita ukur tegangannya seperti biasa ujung tester yang hitam ke ground yang terus buat kecek tegangan posisi kita arahkan ke 10 DC dulu cek listrik Mari kita colokin guys coba yang terjadi ini harusnya lima pol ini ini shot asli shot yang ini ini biasanya 12 pol ini guys ini cuma berapa ini ada yang tiga pol ini kalau yang ini untuk back-click itu ada yang shot ini guys Hai ya 2 shot ini Mari kita lanjutkan sekitar lacak komponen apa atau part apa yang shot di generasi minus review moments later ya guys ini di tegangan 12 pol ini ada yang mencurigakan yang menurutkan ini guys ini guys 12 pol nomor berapa itu nomor 1234 nah ini guys 1234 dan 12 pol semua guys berarti posisinya sebelah sini ini ada kini shot ini guys ini guys ya shot ini posisi testernya saya taruh di kali 1 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 kali ini ada komponen yang satu tegangan 12 12 polnya kalau yang lima pol yang lima pol enggak ada ya Nah itu enggak ini adalah pol ini coba apa-apa penyebabnya tegangan 12 pol ini bisa shot ini mari kita lacak lagi guys review moments later Oke guys lanjut guys TV LED LG ternyata biang keropnya kapasitor SMD nih guys ini sering dari biang korok ini guys ini shot ini guys posisinya di sini tadi guys nah ini guys di tegangan 12 pol tadi guys ini guys sudah saya lepas ini guys nah ini nah ini posisinya di sini tadi sekarang enggak shot sudah guys guys udah mudah-mudahan bisa hidup guys setelah kapasitor ini saya lepas ini guys kelihatan kan nah ini nah itu saya lepaskan itu sudah kan oke coba kita nyalakan guys oh iya ini kapasitor berapa ini guys C C C 16 ya C 16 diingat-ingat C 16 yang shot guys coba mari kita nyalakan televisinya guys bisa nyala atau enggak tegang 5 polnya ada apa enggak guys oke lanjut nyalakan ini kita nyalakan setnya oke nyala ini guys 5 polnya sudah bener guys oke yang dua belakang sekarang nah sudah bener guys sudah bener 12 sama 5 polnya sudah bener sekarang mari kita lihat gambarnya guys keluar apa enggak guys coba guys Alhamdulillah guys sudah nyala guys pekerjaan sudah selesai guys Alhamdulillah bisa dicairkan guys terlebihnya sudah ya guys pekerjaan sudah selesai TV pun nyala dan gambar normal Oke sampai di sini dulu tutorial dari kami semoga bermanfaat jangan lupa ngopi-ngopi dan selalu berkreasi sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh